Nah kalau yang berikut ini ada kisah apa? Ada Celine dan kita undang adiknya yang bernama Audrine. Ini uniknya adalah adiknya ini wajahnya beda, jarang tersorot, tetapi adiknya ini dekat sekali dengan anak-anaknya Celine. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Celine Evangelista, artis berusia 29 tahun yang menikah dengan Stephen William pada November 2016 dan dikaruniai dua anak ini 11 Agustus kemarin merayakan ulang tahun sang suami bersama anak-anak lalu netizen menyebut senang melihat mereka rukun dan bersatu kembali. Sebelumnya, rumah tangganya disukan bermasalah karena postingan sepupu Celine Marisa Bregita yang menulis tagar menolak perceraian pada foto Celine serta Celine mengaku sedang pisah rumah dengan Stephen dan saling unfollow Instagram. Celine yang pernah berseteru dengan ibunda tahun 2016 selantaran tidak mendapat restu saat menikah dengan Stephen namun Januari lalu bertemu dan menangis di pelukan ibundanya ini 3 Agustus kemarin memposting tentang toxic parent atau istilah untuk orang tua yang tidak memiliki empati kepada anaknya sendiri. Sulung dari lima bersaudara ini mempunyai adik bernama Audrin Helena yang kerap membantunya menjaga anak namun netizen mengira adiknya adalah Marisa Bregita yang ternyata hanya sepupu. Mengapa Celine dan Stephen masih pisah rumah walaupun sudah berdamai? Dan bagaimana hubungan Celine dan Audrin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Mungkin belum tau aja caranya gimana. Kita sudah bersama Celine dan Audrin ya. Ini aku mau tanya dulu. Audrin kamu ini saudara kandung satu ibu satu bapak atau beda bapak atau gimana sih? Kalau beda kandungan tuh alamatnya gimana? Maksudnya iya kandung tuh kan ada yang beda ibu beda bapak tapi kandung tetap gitu. Kamu yang sama ibu bapak ibu sama kan? Ya sama aja lah. Sama. Tapi kamu ngerasa suka aneh kan? Kamu beda gitu loh sama dia. Dia mungkin lebih mirip induknya kalau aku lebih mirip jantan. Bapaknya kamu lebih mirip ibu ya? Dulu sempet waktu kecil suka gini gak sih? Kok aku beda sih gitu? Waktu masih kecil iya. Waktu masih kecil iya. Cuman habis itu tuh kayak udah kebiasaan gitu. Sering dibully orang gak gara-gara gitu? Ini apa yang nangis? Mau nangis. Iya gitu ya? Enggak, 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 enggak. Di bully tuh gak pernah cuman tuh emang gimana ya? Kalau dulu malah lebih di sekolah sih ya kan? Karena itu kita selalu dimasukin sekolah bareng cuman beda kelas. Tapi kelasnya selalu samping-sampingan. Terus kadang aku tuh bukan yang dari kecil tuh gak pernah bilang kan? Kalau dia tuh kakak aku. Tapi dia yang bilang. Oke. Ada gue di sebelah, ada gue di sebelah. Ntar ada orang naik ngeliat gitu dari jendela. Yakin lah dia lo. Gitu. Terus kadang-kadang saya kayak, iyaa, iyaa. Dan ada aku temen-temennya dia dulu masih kayak, maksudnya dia selin. Maksudnya dia selin. Kalau kamu perasaannya gimana? Dulu kayak, ya awal-awal mungkin sedih. Jujur aja deh, jujur aja. Mungkin awal-awal dulu, tapi serius, awal-awal sedih habis itu kayak, yaudah. Awal-awal sedih lah malam-lamanya udah biasa aja. Awal-awal sedih karena kan people kan kayak, kok lo bisa sih? Dia kok bisa sih putih banget? Lo bisa kayak gini gitu. Gitu sih, cuma habis itu kayak. Ya itu kita gak pernah tau ya, terjadinya bener kan ya. Bapak ibu. Kalau dulu aku diajarinnya kayak gini, kalau buat ngejawab, dulu yang ngajarin tuh nenekku. Udah kalau ditanya, bilang aja, waktu bikin, lampu lagi mati. Ya ampun. Tintanya abis, apa aja itu. Dari tingginya aja udah beda kan? Iya dan kamu tinggi banget, kamu dapet tingginya kali ya dari bapak ya. Kalau aku juga tinggi cita-citanya. Ya bagus, ya oke.